Kasus Balita positif narkoba di Kalimantan Timur membuat publik geram, apalagi dampak narkoba pada anak tak main-main indah. Betul sekali Adam, dan selain membuat anak menjadi hiperaktif, ternyata narkoba ini dapat menyebabkan kejangdam hingga kerusakan sarang. Kisah Balita Malang bersia 3 tahun yang positif narkoba di Kalimantan Timur menyita perhatian publik. Miris dan pastinya bikin geram. Pasalnya narkoba memiliki efek berbahaya bagi tubuh, apalagi ini dikonsumsi anak di bawah umur. Normalnya Balita membutuhkan istirahat hingga 12 jam sehari. Sedangkan konsumsi narkoba sejenis amfetamin membuat stamina meningkat hingga anak tak dapat tidur dan hiperaktif. Kalau efek yang paling utama yang dirasakan pasti di sistem susunan saraf pusat. Begitu, jadi susunan saraf pusat di otak. Jadi semua bentuk kesadaran, aktivitas, pergerakan yang berlebih, semua itu di otak. Dan apabila gejalanya ini cukup dengan dosis yang cukup lethal atau dosis yang sangat besar sekali oleh anak ini, maka bukan hanya saja bentuk yang hiperaktifitas tadi, tetapi dia bisa sampai ke dalam kejang. Kemudian hipertermi, hipertermi itu suhu tubuh yang meningkat. Kemudian dia juga bisa dalam kondisi dari kejang nanti akhirnya penurunan kesadaran, kesadarannya berubah seperti itu. Dan itu yang sangat berbahaya di situ. Kerusakan saraf terjadi karena narkoba, terutama jenis amfetamin, mengakibatkan kecanduan. Amfetamin memproduksi stimulus yang membuat stamina terus ada hingga tak merasa lelah. Untuk menghilangkan kandungan amfetamin dalam tubuh, dibutuhkan cairan infus berkala. Sonimis dan Nanto, laporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!